Assalamualaikum semuanya Esku Timun Ini tuh modal Cuman 13 ribuan aja Jadi 10 porsi Sangat cocok banget Dijadikan ide bisnis tagil gratis Ataupun buat buka bersama bareng ya temen-temen ya Ini tuh resepnya mudah Rasanya tuh enak banget Manis seger asem gitu Jadi kalo temen-temen butuh referensi Mau buat tagil gratis yang enak Mending buat ini aja ya temen-temen ya Pokoknya kalo kalian penasaran sama resepnya Nontonnya sampe abis Jangan di skip-skip karena ada tipsnya ya Langsung aja di langkah pertama Kita siapin dulu air gulanya ya temen-temen ya Biar dia cepet dingin Kita buat di awal Disini aku ada 200 gram gula pasir Aku bakalan tambahin 200 ml air bersih Ini kita masak seperti biasa aja ya Kalo pengen ada warnanya Tinggal dikasih perisa atau pewarna Aku rekomendasiin banget Kalian pake perasa melon ya Ini perasanya udah masuk Kita langsung aja masak Seperti biasa Kita masak pake api sedang Kurang lebih 5 menit Jangan pake api gede ya temen-temen ya Soalnya kalo pake api gede Nanti gulanya tuh terlalu mateng gitu loh Atau terlalu kental Setelah 5 menit kurang lebih hasilnya seperti ini ya Tuh kalo misalnya sendiri Dia tuh udah lumayan kental gitu loh Ini kita langsung aja matiin kompornya Kita tunggu sampe dia dingin Sambil nunggu dia dingin Kita lanjut ke step berikutnya Disini aku udah siapin biji selasi Ini sebenernya bisa disekip Tapi rata-rata kalo tagjil itu Pasti pake biji selasi ya temen-temen ya Jadi kita ngikutin trennya aja Kita tambahin biji selasi Karena aku punya biji selasi Banyak banget di rumah Disini aku pake 1 sendok makan aja Ini kita rendem pake air mateng ya temen-temen ya Secukupnya aja Pokoknya asal dia tuh kerendem Ini kita aduk-aduk Kita tunggu sampe dia ngembang Sambil nunggu dia ngembang Kita lanjut aja buat Isiannya Disini isiannya aku pake timun ya temen-temen ya Terus disini aku ada jeruk lemon juga Ini kemarin timunnya aku beli Kalo gak salah 400 gram Harganya cuma 2 ribu Kalo beli lemon 1 buah itu bisa 30 ribu 15 ribu sampai 30 ribu Biar disini tuh Hemat budget Jadi melonnya tuh aku ganti timun ya temen-temen ya Ini sebelum timunnya diserut Kita kupas dulu sampe dia bersih Dipasin lagi Timun yang kita pake tuh masih muda ya temen-temen ya Soalnya keliatannya doang Ini tuh ijo-ijo Ternyata ada sebagian timunnya tuh Ada yang tua banget Yang rasanya asem gitu loh Jadi ini hati-hati banget ya Kalo kalian milih timun Ini aku sengaja sih pilih yang kayak gini Kirain dia masih muda temen-temen Ternyata ada beberapa yang tua Pokoknya kalo kalian beli timun tuh Hati-hati banget ya Kalo bisa yang bijinya kecil-kecil itu loh temen-temen Semakin kecil-kecil Bijinya tuh semakin enak sih menurut aku Ini sengaja gak aku full kupas semuanya Soalnya kan bagian ujungnya agak pahit ya Jadi Gak perlu diserut semuanya Jadi yang bagian gak aku serut Gak aku kupas Ini aku udah siapin Serutan keju Dan kita kupas aja Timunnya seperti di video Kalo temen-temen gak punya serutan keju Bisa pake serutan sayur Ataupun dipotong-potong ya Cuman menurut aku kalo pake serutan Kayak gini lebih cantik gak sih Tuh segini aja ya temen-temen ya Aku nyerutnya Soalnya bagian ujungnya ini tuh Kayak pahit gitu gak sih Daripada dia merusak rasa Jadi aku buang aja bagian ujungnya Kita lakukan hal yang sama Sampai semua timunnya habis Timunnya udah selesai Aku serut semuanya Kita lanjut aja ke step berikutnya ya temen-temen ya Disini aku udah siapin telenan Telenannya udah aku cuci bersih Dan aku bakalan potong-potong lemonnya Ini lemonnya sebelum aku potong-potong tuh udah aku cuci bersih ya Ini sebelum kita potong-potong Kita gilas-gilas seperti ini aja Biar airnya tuh bisa keluar temen-temen Disini untuk lemonnya Karena dia tuh asemnya banget gitu ya Aku pengen niatnya tadi pake dua buah Ternyata satu buah aja tuh udah seger banget Soalnya kalo aku tambahin satu lagi Pasti rasanya kayak asem banget Bulanya kurang Jadi disini Untuk lemonnya aku cuman pake satu buah Dan itu pun cuman aku iris tipis Tipis banget temen-temen Kalo temen-temen pake lemon yang kuning itu juga boleh ya Tapi disini tipsnya ya temen-temen ya Kalo lemonnya ini langsung dimasukin ke dalam minuman Itu tuh gak bisa tahan ya temen-temen ya Jadi hari ini kita buat Hari ini kita minum Jadi hari ini kita buat Kita langsung aja kasih buat sedekah Ataupun buat buka bersama sekarang gitu loh temen-temen Kalo biasanya minuman aku tuh sering banget Bisa buat stok di kulkas Tapi untuk es ini gak bisa ya temen-temen ya Bisa kalo temen-temen pisahin Si lemonnya ini Ini lemonnya setelah aku iris-iris tipis Seperti di video Kita langsung aja pinggirin dulu ya temen-temen ya Kita lanjut buat jelinya Nanti aku jelasin lagi sih masalah lemonnya Soalnya lemonnya tuh bikin ngerusak rasa gitu loh temen-temen Lanjut disini aku timbang lagi 100 gram gula pasir Ini gula pasirnya udah aku timbang Lanjut aku bakalan tambahin Nutrijel Ini sebenernya kalo temen-temen mau buat ini Nutrijelnya bisa pake rasa melon Cuman disini aku ada rasa leci Jadi aku pake rasa leci aja ya Kalo temen-temen ada yang rasa melon Sok dipake rasa melonnya Cuman karena lagi gak ada Jadi aku pake yang ada aja Ini kita aduk dulu Biar nutrijelnya tuh gak bergerindil Jadi kalo kalian pengen Nutrijel kalian tuh gak bergerindil Step by stepnya ikutin yang aku punya ini ya temen-temen ya Jadi gula dulu Baru nutrijel Dan yang terakhir air Untuk airnya aku pake 400 ml Kita aduk Dan kita bisa langsung aja masak Untuk acitnya kita masukin terakhir ya temen-temen ya Sebenernya itu boleh banget sih Disekip Soalnya kalo ditambahin acit Menurut aku Nutrijelnya tuh jadi kayak kurang manis gitu loh Karena dia kan asem ya Buat nambahin rasa seger gitu loh temen-temen Jadi kalo temen-temen gak mau pake acit Ini juga gak apa-apa ya Ini sambil aku aduk kayak gini Biar nutrijelnya tuh Bener-bener clear gitu Bener-bener Biar gak ada yang bergerindil Dan biar juga Gulanya tuh larut Ini nutrijelnya udah mendidih Kalo udah mendidih Kita langsung aja matiin kompornya Kita langsung aja masukin acit yang ada di belakang kemasan ya Setelah acitnya masuk Kita langsung aja aduk cepet Kalian bisa liat sendiri ya temen-temen ya Kekurangan rasa leci tuh kayak gini temen-temen Dia tuh polosan gak ada warna gitu Jadi aku rekomendasiin banget temen-temen Bisa pake yang rasa melon sih Biar ada warna ijo-ijo nya gitu loh Lanjut disini Di wadah lain Aku udah siapin es batu Kurang lebih Pake yang takaran 1 kilo itu loh temen-temen Plastik 1 kilo Diisi air full Terus kita bekuin Terus kita hancur-hancurin seperti ini Terus jelly nya kita masukin ke dalam es batu Seperti ini Biar dia tuh jadi lumut Kalo temen-temen pengen lumutnya tuh Lebih kecil-kecil Bergerindil Ini aduknya agak laman gitu ya Kalo udah selesai Kita langsung aja tambahin topping yang lainnya Kayak biji selasi Timun yang udah kita serut Pokoknya resep ini tuh resep cemplung sih sebenernya Tuh kayak gini Jadi es batunya gak perlu dikurangin ya temen-temen ya Biar kita tuh nanti gak nambahin es batu lagi Terus disini ada jeruk lemon Ini jeruk lemonnya bisa dimasukin Kapan-kapan ya temen-temen ya Kalo mau minum baru dimasukin Dan ini sisanya aku Peres aja disini Soalnya yang bikin dia pahit tuh ini temen-temen Kalo seharian kalian gak cepet abisin Besok tuh rasanya udah pahit Jadi kalo bisa Kalo temen-temen mau nyetok Jeruk nipisnya Masukinnya terakhir aja Kalo kita mau minum baru deh Kita masukin jeruk nipisnya Dan jangan lupa ditambahin air gula Yang udah kita buat tadi Kita langsung ngecisiran semuanya Kalo temen-temen gak mau ribet Pengen yang simple Bisa pake marjan Aku gak tau sih Merk lain tuh merk apa ya Setau aku sih Sirup-sirup yang kayak gini tuh Marjan gak sih Ini bukan iklan ya temen-temen ya Ini setau aku aja Ini biar air gulanya tuh Gak mau bazir gitu ya temen-temen ya Soalnya masih banyak yang nempel di pancinya Aku bakalan bersihin sih itu Soalnya masih banyak banget Air gulanya yang nempel Dan ini kita langsung aja aduk ya Kalo semua bahan udah masuk semuanya Tips dari aku Biar dia tuh bisa diminum beberapa hari Yaitu tadi temen-temen Aku gak tau permasalahnya dimana Kenapa Kalo dikasih irisan lemon kayak gini tuh Cepet banget Pahitnya mungkin dari bijinya Atau dari kulitnya Aku gak paham Tapi kalo temen-temen mau disetok Jangan lupa Lemonnya masukinnya terakhir ya Kalaupun dimasukin seperti ini Harus langsung diminum Kalo gak habis buat diri sendiri Bisa dibuat takdil gratis Kayak gini aja Ini kalo udah seperti ini Boleh kita cup-cupin sih Itu hasilnya banyak banget ya temen-temen ya Ini disini untuk cupnya yang kupake 12 oz Ini biar cakep aja sih Optional ya ini temen-temen ya Ini aku kasih hias-hiasan aja kayak gitu Baru aku isi-isi Ini tuh sebenernya full banget Toppingnya bisa dibuat beberapa kali lipat dari ini sih Soalnya ini pas aku minum Bener-bener disekali sedat itu Kayak isinya topping semua gitu loh temen-temen Karena emang Aku ngasih toppingnya gak ukuran Tapi kalo temen-temen mau Resep re-cook ini Disesuaikan lagi aja ya Sama resepnya ya Aku cuma bisa ngasih tips Jangan dikasih lemon dulu Kalo kalian pengen stok ini di rumah Ini tuh sebenernya bisa awet beberapa hari Cuman karena aku pakein lemon Jadi mau gak mau Bisa gak bisa Emang harus dihabisin saat itu juga Soalnya kalo di stok buat besok rasanya tuh Paget banget temen-temen Dan aku udah pernah cobain Rasanya emang sepahit itu Ini tambah berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Aku gak nyangka sih Rasanya bakalan Manis seger kayak gini Asam manis gitu lah Pokoknya ini tuh enak banget Dan pas gitu loh temen-temen takarannya Buat temen-temen yang penasaran Kalian bisa langsung aja re-cook Jangan lupa komen-komen disini Dan kasih tau kita-kita yang disini Gimana rasanya Thank you thank you thank you Buat temen-temen yang udah menonton video aku Sampai abis